Contohnya apa? Waktu itu aku ikut diseminasi di Serang, Mas. Oh, di Serang? Di Serang, jadi... Serang balik gak? Enggak Mas, Serang bantuan. Serang bantuan. Jadi udah beberapa kali diseminasi Mas sebelumnya, tapi... Misalkan ada info apa nih, kita udah ngasih tau. Jadi dia nanya lagi, itu nanyanya tuh kayak hal yang lain topik gitu loh Mas. Jadi kita mesti kayak, oke ayo pelan-pelan ngasih tau gitu. Kalau misalkan secara spesifik, tugas pihak ngapain di SDM? Aku mau ngasih gaji, gaji magang. Oh, gaji magang. Oh, magang di sini nih gaji? Oh... Jadi bukan kerja paksa ya? Selain gajian, kita juga dapet pahala bro mengurus dana haji umat. Terus jadi kan saya kayak, wah gue dapet duit dan dapet pahala kenapa enggak gitu. Nanti yang dapet pahalanya dibip aja ya. Cuman pengen duitnya doang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ikrotalks barengan saya Rizky Impusaputra. Dan buat hari ini kita bakal ngobrol barengan sama anak-anak magang yang ada di BPKH. Ini para anak-anak genzi nih. Coba dong suara-suara, suaranya, suaranya. Oke, jadi di sini udah ada beberapa orang. Ini perwakilan ya, perwakilan dari anak-anak magang. Ini ada tiga orang anak magang dan satu orang pelatih tinju kayaknya nih. Cowok sendirian. Coba satu-satu dikenalin dari siapa namanya? Nama aku Denta Prawira Delimarda, aku dari Divisi SKP Mas. Dari SKP, udah berapa lah Pak? Udah hampir 6 bulan. Jadi pelatih tinju? Oke, berarti udah 6 bulan? Hampir 6 bulan. Oh 6 bulan di SKP. SKP itu apa? SKP itu sebenernya singkatan daripada Administrasi Sekretariat Kepala. Nggak nyambung dong, Administrasi Sekretariat Kepala. Itu ASK itu harusnya Sekretariat Kepala. Tapi memang biasa dipanggil SKP, tapi secara harfiah Administrasi Sekretariat Kepala Mas. Kalau dipanggil SKP nengok? Iya Mas. Nengok ya, biasanya dipanggil SKP soalnya. Yang kedua, tadi Denta ya. Halo, aku Wanita dari Magang Humas. Dari Magang Humas. Wah ini Magang saya ini. Udah berapa lama Wanita? Kurang lebih 3,5 bulan sih Mas. 3,5 bulan. Itu berarti, kalau nita dari Universitas mana? Aku Universiti Malaya di Malaysia. Oh Malaysia. Oh Makcik. Makcik. Kalau ini gimana Upin? Tadi belum nanyain kamu sudah dimana? Aku dari Win Jakarta Mas. Dari Win Jakarta, dari Malaysia. Terus abis itu yang ketiga? Halo, aku Via dari divisi SDM. Oh ini kayak ini ya, kayak greeting-griting. Halo, aku Via. Dari SDM. Iya. Nah Via udah berapa bulan di sini? 5 bulan. 5 bulan, Magang di BPKH. Betul. Dari kampusnya tadi dimana? Di UPN Jakarta. UPN Jakarta. Oke. Yang terakhir? Halo, aku Rizka. 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 Administrasi Sekretariat Kepala. Dari SKP juga? Iya dari SKP juga. Udah berapa bulan Rizka? Kebetulan aku anak bungsu di dunia permadaan BPKH, aku baru jalan 2 bulan. 2 hari? 2 bulan. 2 bulan udah lumayan lah ya, 2 bulan ya. Oke, berarti kalian semua berempat sudah berada di BPKH lumayan lah ya. Tadi 2 bulan, 3,5 bulan, 5 bulan, dan juga 6 bulan. Aku paling senior nih, Denta nih. Nah, saya tuh cuma pengen nanya, asik gak sih? Wah, asik banget. Aduh, langsung berubah, langsung berubah. Ini kalian menjilat atau bagaimana ini? Nano-nano. Nano-nano nya kenapa? Ini kan magang ya. Berarti kan magang itu kalau misalkan secara KBBI itu adalah proses belajar tapi secara langsung. Jadi terjun ke lapangan. Nah, berarti kan selama ini udah mengetahui dong BPKH itu seperti apa, bagaimana cara kerjanya. Terus abis itu secara wide BPKH itu pasti udah paham kan? Nah, kalau misalkan dari magang di tiap-tiap divisi sendiri. Denta nih, SKP. SKP itu kan bisa dibilang megang kepala badan pelaksana. Betul, Mas. Nah, serunya apa di situ? Seru banget, Mas. Menurut aku secara pribadi dari divisi SKP sendiri karena itu berhubungan langsung dengan Bapak Kepala, Mas. Jadi segala informasi dan kegiatan Bapak itu sebenarnya dari anak magang kami mengetahuinya, Mas. Sebagian kecil. Tapi yang aku senangin dari tim SKP adalah kita itu tidak hanya berada di balik layar, Mas. Kadang-kadang ada acara satu dua kegiatan Bapak Kepala di mana kami ikut terjun langsung membantu proses kegiatan Bapak Kepala, Mas. Contohnya apa? Waktu itu aku ikut diseminasi di Serang, Mas. Oh, di Serang? Di Serang. Jadi... Serang balik gak? Enggak, Mas. Serang bentuknya. Diserang. Serang bantan. Jadi udah beberapa kali diseminasi, Mas, sebelumnya. Tapi Alhamdulillah di bulan keempat atau kelima aku dan sama Kak Rizka diikutkan untuk diseminasi kali itu, Mas. Oh, biasanya gak pernah ikut? Biasanya gak pernah ikut. Biasanya jaga kantor, Mas. Ini entah formal sekali ya. Kalian Gensi loh, ayo dong lebih gimana gitu loh. Ini merasa kayak tim SES. Gak capek, Mas. Kayak formal banget, terstruktur banget. Ayo, ayo. Kita casual saja. Berarti tadi di Serang tadi itu, itu yang lumayan berkesan. Lumayan berkesan, Mas. Karena terlibat secara langsung. Baru pertama kali itu terlibat secara langsung sama Kak Rizka. Nah, terus kalau misalkan SKP sendiri, itu kan berarti in charge di Pak Kepala. Betul, Mas. Nah, kalian sendiri dari magang tugasnya ngapain? Kurang lebih di divisi SKP itu kan hubungannya di kami, Mas, itu ada dua fungsi, Mas. Yang pertama adalah Sekretariat Kepala dan yang kedua adalah keprotokol eran. Jadi yang Sekretariat Kepala kurang lebih aku dan tim magang aku, Kak Rizka itu membagi menjadi dua halk, Mas. Jadi Sekretariat itu berhubungan secara tidak langsung, yaitu ada surat masuk, surat eksternal dan juga internal, Mas. Oke. Eksternal artinya di luar daripada BPKH, surat-suratnya masuk. Internal itu artinya dari setiap divisi, setiap bidang itu mengirimkan surat secara internal. Jadi aku dan Kak Rizka membagi aku kebetulan megangnya eksternal. Jadi surat-surat masuk dari badan atau lembaga yang masuk itu kami sortir, kami identifikasi baru didistribusikan. Sementara untuk Kak Rizka itu lebih sama halnya tapi lebih ke internal. Nanti biar Rizka aja yang jawab, jangan diambil. Iya kan? Iya kan? Nanti saya tanyain dia bingung, dia bilangnya seperti yang dibilang Deta tadi. Udah kesebut semua. Iya udah kesebut semua kan? Ya udah silahkan Rizka keluar. Boleh out frame. Oke oke, berarti itu. Kalau misalkan Konita. Konita. Tunggu, ini kalau Konita pertanyaannya berarti agak beda nih. Dari Malaysia ngapain ke sini? Dari Malaysia. Aku sebenarnya pertama kali udah magang di Malaysia sempet. Terus dideportasi. Alhamdulillah legal ya. Akhirnya balik ke sini. Indonesia karena emang mau lanjutin di Indonesia dulu sih mas. Jadi kayaknya sebelum emang kerja full time, magang dulu deh gitu. Karena aku belum pernah ngerasain yang emang kayak full punya apa tuh namanya? Lingkungan di Indonesia ya. Terus dapet lah di BPKH ini. Gak pernah punya lingkungan di Indonesia. Kalau di sana kan kurang mas. Maksudnya kayak lebih aku kantong mostly ya Malay gitu. Maksudnya kalau yang full Indonesia. Terus saya kira untuk ngeliat gimana ini nanti selanjutnya aku masuknya magang dulu deh. Dan alhamdulillah dapet di BPKH. Kayak gitu. Emang berarti gak asik? Orang Malaysia gak asik? Asik banget. Tapi emang asik yang di sini semua. Tuh. Kalau orang Bangladesh asik gak asik. Aduh nyebut terus ya. Nah berarti sekarang udah tiga setengah bulan. Tuh. Kalau tadi tuh Denta ke Serang seneng tuh tadi katanya tuh. Kalo kalau Nita gimana cerita-cerita magang di BPKH yang seru? Aku di Humas. Aku ngerjain banyak si Humas yang jelas. Aku kan emang yang ngedesign sama yang edit-edit kayak gitu. Tapi selain daripada itu. Yang kayak temen-temen liat di sosmed aja sih misalnya. Kayak konten. Abis itu yang podcast-podcast kayak gini ternyata aku dibantu di balik layarnya. Kayak sebenernya kan aku latar HI ya. Oke. Jadi emang sebenernya untuk media sendiri aku kurang bener-bener gak yang mahir gitu sih. Tapi emang tau general aja. Karena sebelumnya mungkin kebantu sama organisasi. Tapi akhirnya di sini aku belajar banget sih Mas. Aku belajar banget maksudnya dari BPKH sendiri yang lebangan negara. Terus exposure-nya bener-bener nasional. Terus aku sempet ke Padang. Tapi waktu itu pas banget ada acara Hatch Run, Fat Walk. Aku di situ ngebantu buat dokumentasinya. Which is seru banget. Seru banget. Terus saya juga ikut deh? Iya. Kayak di siapa-siapa gitu. Sama sempet juga. Sama ada Kak Adif juga. Terus aku bantu dokumentasi. Terus yang maksudnya bisa berulisan langsung juga sama Pak Kepala juga. Oh gitu. Seru. Dengar-dengar katanya manajernya galak ya. Suka cambuk katanya ya kalau salah. Enggak guys manajernya banyak. Wah. Oke, oke. Berarti Konita di Humas. Nah kalau Fia, Fia. Aku di SDM. Iya udah tau. Tadi kan udah nanya. Ini gimana? Pengalaman-pengalaman magang selama di SDM. Yang diurusin apa sih? Yang diurusin tuh. Dan Cipegawai. Unik sih. Soalnya kita kena ketemu banyak manusia yang beda-beda pataknya nih. Kayak mungkin ada yang kayak gini, kayak gitu. Kayak gimana menghadapinya. Coba untuk tenang atau coba untuk. Oke ya sabar dulu. Maksudnya gimana? Maksudnya menghadapi manusia seperti apa? Jadi guru BK atau gimana nih? Gila mas. Kadang misalkan ada info apa nih. Kita udah ngasih tau. Tapi nanya lagi. Itu nanyanya tuh kayak hal yang lain topik gitu loh mas. Jadi kita mesti kayak, oke ayo pelan-pelan masih tau gitu. Kalau misalkan secara spesifik tugas via ngapain di SDM? Aku ngapain gaji, gaji magang. Oh gaji magang. Oh magang disini nih gaji. Oh. Jadi bukan kerja paksa ya. Alhamdulillah. Oh terus apa lagi? Aku bantuin buat ini juga sih pancagahan pelatihan. Oh pelatihan. Event event yang ada di SDM. Terus ikut juga kemarin kalau wanita yang hajfan. Kalau aku ikut yang acara famgit. Oh jadi panitia. Betul. Oh oke oke. Happy? Happy. Belum ditanya, belum ditanya. Kamu belum ditanya sudah tapi mas. Baru matang-matang saya itu baru karang Rizka gitu. Betul. Tapi mas. Tapi mas. Info dari Via adalah hal yang ditunggu-tunggu bagi semua anak pada. Oh. Gitu mas. Karena Via membawa kebahagiaan untuk kita. Mas. Apa bukan? Info gaji. Mas tauin ya udah masuk, udah masuk gitu. Iya. Nah yaudah saya nggak nanya Rizka lagi kalau gitu. Oke Rizka. Rizka gimana? Di SKP. Kak tadi kan Denta udah cerita. Meskipun tadi udah diambil ya ceritanya ya sama Denta ya. Hampir semua disebut sih mas. Hampir semua disebutin. Jadi kayaknya saya cuma ngelawak aja di SKP. Oh. Tadi katanya baru tes SKP. Betul. Betul. Ini ngelawakin siapa? Kadifnya? Bapak Erik gitu. Canda. Seriusnya saya bagian registrasi si mas. Jadi meskipun pakat saya cuma magang gitu. Tapi saya tau info ring satu gitu. Saya bisa diculik lah. Hahaha. Bisa diculik. Jadi kalau dia iya tau ya. Iya. Jadi info-info pokoknya BPK satu itu ada di Rizka? Kurang lebih tau gitu. Oke. Saya seneng sih menjadi bagian penting gitu. Nah kalau misalkan balik lagi ya kita flashback ya. Pada saat awal-awal kalian kan pasti belum tau nih BPK itu apa. BPK itu adalah lembaga yang seperti apa. Terus kenapa waktu itu bisa mendapatkan informasi dan juga pengen buat daftar sebagai anak magang di BPKH? Rizka duluan deh. Oh saya boleh. Biar gak mikir. Kalau BPKH jadi dulu banget tuh ada kakak kelas yang pernah masuk sini dan impressionnya di BPKH tuh bagus banget. Kayak work life balance nya tuh ada banget. Masa? Masa? Terus kayak oh selain gajian kita juga dapet pahala bro mengurus dana haji umat. Terus jadi kan saya kayak wah gue dapet duit dan dapet pahala kenapa enggak gitu. Nanti yang dapet pahalanya dibip aja ya. Cuman pengen duitnya doang deh. Iya jadi saya pengharapkan itu sih. Jadi emang ngincer sini. Pas banget kebetulan saat itu bukanya di divisi SKP. Sebutkan visi BPKH. Ayo ayo. Udah ngincer banget lagi. Dipanyakan gak tau. Gak tau kalau itu mas. Saya ngincer kesenangan lah itu sih. Oh. Kalo Fia gimana? Awal awalnya gimana? Karena kan Fia katanya tuh udah senior di permagangan ya. Iya kan tadi katanya juga udah sempet magang. Nanti akan kita bahas lagi ya. Di program magang kampus merdeka. Apa sih? Magang MBKM. Iya MBKM. Nah nanti kita cerita ke situ. Tapi kalo awal awalnya gimana? Kenapa bisa menginjakan kaki di BPKH? Awalnya itu temenku yang ngasih tau. Ngasih pamflet gitu kayak. Iya. Dia anak magang sini? Enggak. Temen sekelas di kampus. Dia bilang. Ayo Fi apply. Ini low banget Fi. Wududududu. Kenapa low banget ya itu kenapa? Gak tau kayak kualifikasinya low banget Fi. Nah terus abis itu. Tapi kan gak tau BPKH itu apa pasti kan? Iya. Malah juga belum pernah. Masih asing lagi. Terus abis itu searching. Oh ini gini di Kuningan. Oh berarti udah yang di Kuningan ya. Karena sebelumnya. Udah gak ada yang di Bidakara ya? Enggak ada. Oh gak ada ya. Oke oke oke. Oh itu tadi 6 bulan. Nah kalo wanita gimana? Jauh-jauh dari Malaysia kenapa bisa nyampe sini? Sebenernya kalo misalnya jurusan humasnya sendiri. Karena sebelumnya. Aku di Malaysia juga yang corporate communication itu mas. Oh ya. Jadi emang nyarinya yang humas-humas juga. Hmm. Kalo tau ini sebenernya dari orang tua ya. Tuanya dari orang tua. Terus emang sebenernya belum tau banget BPKH atau apa. Terus pas diliat. Menarik sih terus aku kayaknya. Kayaknya bakal seneng deh di sini. Maksudnya. Oke lah. Maksudnya buat aku fit gitu. Aku ngerasa kayaknya aku bisa nih gitu. Terus. Ya udah. Ada kesempatan terus. Aku mendaftar kamu mas. Oke. Kayaknya kita bertemu. Kayaknya kita bertemu. Gitu lah. Eh lagi happy-happy lagi. Eh lagi. Seneng loh diajak obrol. Oke Denta gimana? Oh misalnya aku dari temen aku sih mas. Tapi. Pada saat itu aku memang sedang mengurus berkas wisuda ya mas. Jadi memang persiapan untuk wisuda. Tapi. Kemudian temen aku bilang. Ini ada nih magang. Pada saat itu ada poster magang mas. Dari divisi SDM BPKH. Tulisannya itu. Divisi hubungan luar negeri. Dibutuhkan mahasiswa HI. Kebetulan karena aku dari HI mas. Aku mengikuti prosesnya. Dan aku kira. Oke. Biasanya kan anak HI itu very cam loo mas. Hmm. Iya. Tapi. Maybe this is different. Aku coba deh ikutin BPKH. Nah. Aku udah seneng. Karena. Ini maybe linear. Dengan jurusan aku hubungan internasional kan. Setelah alhamdulillah seleksi berkas bisa. Terus interview. Pada saat interview. Ternyata disampaikan oleh kepala divisinya. Jadi. Divisi hubungan luar negeri itu gak ada ya. Adanya divisi SKP. Kira-kira kamu masih minat gak? Divisi SKP. Gak ada bukaan maksudnya. Gak ada bukaan. Iya. Jadi divisi itu. Sedang tidak membuka. Iya. Ternyata yang membutuhkan itu. Bukan divisinya gak ada. Divisinya sedang tidak membuka. Iya. Dan yang membuka pada saat itu adalah SKP. Atau Administrasi Sekretariat Kepala. Kira-kira kamu masih berminat gak? Minat pak. Insya Allah. Kurang lebih masih sesuai dengan. Apa. Background saya. Jadi. Alhamdulillah masuk ke divisi SKP mas. Ternyata divisi SKP. Walaupun. Tidak sepenuhnya HI mas. Tapi aku pernah mengerjakan satu tes. Yang aku kira. Itu. Linear dengan background aku mas. Waktu itu. Aku sempat. Membuat surat untuk ASEAN mas. And it's full English. Jadi. Aku kira. Ya setidaknya aku. Be a part of BPKA. Bagian hubungan internasional. Walaupun sedikit gitu mas. Oh. Wicis. Wicis gimana Wicis. Wicis literally. Jakso. Berarti disini. Denta sudah wisuda. Alhamdulillah sudah mas. Konita sudah wisuda. Alhamdulillah sudah. Ya. Sudah. Sudah wisuda. Sudah wisuda. Sudah. berarti. Eh. Kalian kan. Magang dan sudah wisuda. Ini. Dan kalian akan ada. Step selanjutnya dari magang ini. Nah. Berarti. Kalau dari kalian sendiri nih. Sudah. Apa sih yang mendapatan. Kalian dapatkan dari magang di BPKH. Dan mungkin jadi bekal gitu nantinya itu. Buat di. Eh. Pekerjaankah nantinya. Atau mungkin di karir kalian ke depankah. Ya mungkin bisa diambil dari. Ini kan karena pekerjaan ya. Ini lingkupnya itu sudah pekerjaan. Bukan lagi mahasiswa lagi Bukan lagi kalian di organisasi kampus Nah kira-kira apa yang bisa didapetin Via gimana? Udah siap jawab nih Dulu aku sebelumnya MBKM juga kan Itu pas masih mahasiswa MBKM magang Apa pajangannya? Saya gak tau MBKM itu Merdeka Belajar Oh Merdeka Belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka gimana sih? Oh Merdeka nya 2 Oh Merdeka nya 2 Oh ya MBKM Oke nah terus Di MBKM itu ada MSIB Magang, Studi, Independen, Bersertifikat Dulu aku ikut itu pas masih Semester 5 sama 6 Nah disitu kan mulai develop juga nih Kayak budaya kerja Atau tugas-tugas yang dikasih Itu kan kebetulan itu tuh Semacam perusahaan konsultan Nah kalau disini kan kayak lebih Semacam lembaga pemerintah Jadi budayanya beda Kajiannya juga beda Itu aku learning new things lagi sih Gimana kalau di pemerintahan tuh kayak gini ya Ternyata strukturnya beda juga Terus apa yang dipelajari dan hal-hal lainnya lah Berarti sebelumnya sudah pernah magang? Sudah Kok hobi magang sih? Ya kan kita masih kayak kutu loncat Enggak, emang, emang Maksudnya pertanyaan saya adalah Ketika kalian Ini saya pernah kuliah juga nih Gini-gini seperang kuliah Kalau misalkan kuliah di kampus Kehidupan kampus itu menurut saya adalah Sesuatu yang menyenangkan Nah karena kita punya ketemu temen lah Bahkan kalau jadwal kuliah itu kan Ya kuliah pagi nanti sore Siangnya kita bisa ngapain gitu Cari-cari aktivitas Atau mungkin organisasi kampus itu juga seru gitu loh Nah kalian berarti gak kuliah dong kalau magang? Gak kuliah kan? Kuliah Kuliahnya gimana? Di konversi itu maksudnya gimana? Dipotong SKSnya jadi diganti sama magang gitu Kan magangnya 6 bulan Selama 6 bulan itu SKSnya dipotong Jadi Selama 6 bulan SKSnya dipotong Berapa SKS dapet? 20 SKS 20 SKS Itu satu semester loh Iya kalau misalkan saya dulu 20 SKS itu Kayak Jadi kalau misalkan nanti nilai magangnya A 20 SKSnya A Iya Enak bener loh Aduh Karena jaman saya dulu Itu waktu itu jaman saya masih Soekarno Masih muda deh waktu itu Waktu saya kuliah Nah gak waktu saya kuliah itu Kayaknya magang itu cuma berapa SKS Dan itu kayaknya Paling 3 apa 4 gitu ya Karena skripsi saya aja itu nama SKS Dan ini 20 SKS Oh berarti semua kampus kah? Atau mungkin cuman di kampus negeri doang? Atau gimana nih? Saya boleh cerita gak? Boleh cerita-cerita Kita kasih waktu Kopi-kopi Bulu tuh butuh kopi gak? Jadi kalau MBKM versi saya Karena saya di Bonoan ke Menap Ada beberapa diskriminasi yang saya dapatkan Salah satunya mungkin gak bisa konversi SKS di MBKM itu Iya jadi saya Jadi di UIN gak bisa ya Gak bisa Kita clear ya Di UIN gak bisa Gak tau kalau ada update ya Iya Tolong Tolong lah pak Jadi pada saat itu saya magang Sambil kuliah Zoom Pakai HP Jadi kalau kuota abis itu sedia Iya jadi MBKM saya sertifikatnya A Tapi nilai saya C Beneran? Iya beneran mas Aduh ini bisa dikasih background musik You raise me up Oke berarti Denta juga gitu Aku kurang lebih tidak mengikuti program MBKM mas Tapi aku ikut Magang-magangnya yang memang terbuka mas untuk mahasiswa Jadi ada seleksi magang aku daftar secara pribadi mas dengan temen Tapi tidak dibawa nangungan MBKM seperti itu mas Tapi buat kuliah gimana kalau misalnya magang? Buat kuliah kebetulan karena aku mengikutinya pada saat pandemi ya mas Pada saat pandemi itu bisa lewat Bisa diatur lah waktunya ya Tergantung nomoran wifi-nya Kuat apa enggak gitu Iya mas Dan kebetulan waktu aku magang Aku kebetulan magang di Kemenkopo Luka mas Itu ada shift-shiftnya mas Jadi oke yang bisa hari Senin Selasa itu misalnya Aku sama temen aku Terus yang Rabu-Kamis itu diganti sama mahasiswa lainnya Jadi bisa Ada shift-shift mas Kayak pegawai pabrik ya Sampai dong masih 24 jam Jadi kuliah dapat Magang pun dapat mas Jadi sedih cuma saya Tisu-tisu tolong tisu Oke balik lagi Saya mau nanyain tadi Bekal yang bisa didapat dari Diambil dari magang di BPKH Untuk dunia kerja kira-kira apa? Dan nanti lagi boleh deh Kalau misalnya dari aku sendiri mas Karena memang divisi SKP sekretariat Itu banyak sekali tools yang aku baru sadar Dan juga Banyak sekali apa? Banyak sekali tools Pernyata yang digunakan yang Aku kira itu bermanfaat banget Buat ke depannya Bagaimana mengaplikasikan Dunia Microsoft Microsoft Excel Word dan juga Beberapa hal lainnya Tapi yang paling aku Sangat berkesan adalah Bagaimana Tata kelola Tata kelola Atau manajemen Daripada divisi SKP Yang sangat Very detailed oriented mas Hal-hal kecil Mengenai Bapak Itu sangat diperhatikan mas Jadi Jangan sampai ada satu hal yang miss Baik itu dari protokoleran Baik itu dari sekretariatan Itu harus benar-benar detail Jadi Mungkin untuk ke depannya Dalam dunia kerja Segala hal itu memang harus Dipersiapkan dengan baik Dan kalau bisa Semakin detail Semakin baik mas Seperti itu sih mas Jadi itu Hal yang bisa dibawa nanti Buat ke dunia kerja ya Konita gimana? Apa yang bisa diambil Dihumas Tidak ada Ini mohon maaf Ngomongnya gak bisa Sediplomatis Denta ya Iya betul gak apa-apa Denta ini caleg Ini caleg Iya kalau misalnya aku Aku senangnya sih Karena ini pertama kalinya terjun Di lingkup pekerjaan di Indonesia Aku lebih bisa memposisikan diri aku sih Ternyata Aku kan beneran mau Insya Allah di Bidang komunikasi kan Oke Terus Disini Aku bisa Aku udah nyoba-nyoba banyak kali mas Aku bantu-bantu administrasi Administrasi kantor juga Aku bantu-bantu Untuk filming-filming Shooting-shooting Aku kadang juga bantu Sama Kadif Aku langsung Sama kayak Denta Misal kayak ada Waktu itu Pak Kepala ada mau Di ASEAN juga Aku bantu itu juga Terus Waktu itu ada Ada acara International Conference Bahasa Inggris Aku bantu untuk Bikin script MC-nya Jadi aku senang sih Masa aku bener bisa Dari yang Apa tuh Yang Apa sih biasanya Hard Apa Hard skill Hard skill-hard skill Yang misalnya Untuk nge-shot-shot ini Aku dapet Terus untuk soft skill-nya juga Terus aku juga bisa Lebih memposisikan diri Oh berarti Kayaknya aku bisa nih Untuk lanjut di dunia Di bidang komunikasi ini Kayak gitu Dan Mantap Nah Berarti Kalian Mendapatkan hal-hal Yang mungkin bisa dibawa Nanti ke dunia kerja Tapi kalau misalkan Kita ngomong lagi nih Misalkan ada teman-teman Yang mau magang di BPKH Itu kira-kira Rules Atau mungkin Do and don'ts-nya Itu kalian yang Kalian Rasakan itu Seperti apa tuh Peraturannya gimana Gimana Konita Kalau misalnya Aku Emang Pengalaman Dari organisasi Atau magang sebelumnya Emang penting sih mas Karena Pertama tau dulu Untuk Kamu apply dimana nih Kamu apply dimana Terus Harus tau dulu Job scope-nya Yang magang ini Kamu mau apply itu Apa aja Terus jadinya tuh Apa ya Kayak Kamu bisa nempatin diri kamu Kalau misalnya kamu di team itu Kamu bakal ngambil bagian mana Jadi jangan ngomong ngawang doang Kayak gitu Jadi Lebih Itulah Lebih Pokoknya yang jelas Jangan kayak cuman Saya bisa Saya bisa doang Tapi Coba posisi kamu nanti Kalau misalnya di team itu Kamu bakal mau yang Jadi Mau ngambil peran apa sih Kayak gitu Oke oke Kalau Via gimana Berarti masuk Via kan SDM nih Yang nentuin peraturan Buat anak magang Itu peraturan ini kayak gimana Apakah sama kayak Pegawai Insan BPKH Kalau Peraturan Pas aku masuk Udah ada sih mas Kebetulan Iya Kayak gimana sih peraturannya Kalau magang bedanya apa Kelak lebih sama Sama-sama datang jam 8 Oh enggak Saya datang jam 9 lebih Gak karena BPKH fleksi ya Sampai jam 9 ya Berarti kalau magang jam 8 Pulangnya juga jam 5 Jam 8 pulang jam 5 Oh Oh begitu Kenapa nih Suka ada suara-suara gemuruh-gemuruh Gimana gitu Agak jarang sih Bisa tenggo mas Oh Berarti lagi-lagi Kepala divisinya ini Siapa namanya Aryadi ya Mohon maaf Saya mau pagang disini mas Iya 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 Oke Berarti sama ya Intinya ya Nah terus abis itu Tadi kan Kita sempat ngobrol Denta tadi udah ikut terlibat Ke serang Kau nita pun juga Berapa acara juga ikut terlibat gitu Nah terus abis itu Kalau misalkan dari kalian Sejauh mana sih magang itu Apakah ada batasnya Apakah ada bordernya Ketika kalian tuh ingin melakukan sesuatu Oh ini enggak boleh Enak magang Kayak begitu Ada enggak Di tempat Karena kan tadi bilang Ring 1 nih Rahasia negara nih Ada Apa enggak boleh ngapain Jadi enggak semua info Saya boleh tahu Ada beberapa hal yang emang Itu bukan wilayah kita Untuk tahu gitu Jadi kadang karena saya Registrasi surat Jadi ada beberapa surat yang memang Confidential Sampai kita enggak boleh buka gitu Jadi paling batasan itu sih Sama Udah itu aja deh Kalau misalkan dibatasin Enggak boleh masuk ke kantor gitu Enggak ada ya Oh Oh kenapa Oh pernah Saya pernah Enggak usah dibahas lah Kalau Fia gimana Ini kan SDM nih SDM itu kan banyak Hal-hal yang sifatnya juga Confidential Enggak kalah sama SKP Karena ngebahas masalah gaji Dan lain-lain ya Itu kalau dari magang sendiri gimana? Sebenarnya kalau terkait Confidential tuh mungkin lebih Keurusan pegawai Karena aku Bantu gue Buat tenaga magang Jadi Sifatnya enggak confidential Oh jadi hanya untuk Teman-teman magang doang Jadi untuk beberapa hal Itu sudah ada Bagian-bagiannya masing-masing ya? Betul Jadi bagi Oke Sekarang saya pengen ngebahas lagi nih BPKH mengadakan MSIB MSIB tadi kepanjangannya apa? Magang Studi Independent Bersertifikat Magang Studi Independent Bersertifikat Dan itu adalah pertama kali akan dilaksanakan Untuk teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia Nah dan Kalau kemarin kita lihat flyernya Itu akan dibuka Peserta adalah 50 yang akan hadir di BPKH Maksudnya berkantor di BPKH Dan 50 orang lagi bisa ditempatkan di wilayah masing-masing Nah kalau ini berarti saya nanya ke Via ya Via yang bagian SDM Yang mengetahui terkait ini Boleh diceritain enggak Via? Pertama-tama ceritain dulu terkait Magang Kampus Apa tadi? MBKM? Bukan yang MBKM dulu Merdeka Belajar Kampus Merdeka Oh Merdeka Belajar Kampus Merdeka Aduh saya sudah 17 tahun dari dunia perkampusan Gimana itu? Dari MBKMnya dulu Itu apa sih itu? Sebenarnya itu programnya Kemen Dikbud ya Program dari Kemen Dikbud? Iya Untuk memfasilitasi mahasiswa Supaya bisa meningkatkan soft skill dan hard skillnya Nah jadi MBKM itu banyak sebenarnya cabangnya Ada kampus mengajar Kampus mengajar? Iya Tapi yang diikutin BPKH ini yang magangnya Oh yang magangnya Ini sebagai bentuk ya Misalkan BPKH yang Peduli dengan pendidikan Indonesia Terus habis itu Ikut bergabung Ikut berkolaborasi dalam program ini Supaya anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia Juga bisa terlibat langsung dalam dunia Pemerintahan BPKH ini pemerintahan gitu Dan juga dunia-dunia profesional Mungkin seperti itu Iya Nah Terus habis itu tadi ada MBKM Ada MSIB Itu apa ini? Sebenarnya bedanya itu MBKM itu kayak lebih pusatnya Oke Dia punya cabang di bawahnya itu ada kampus mengajar Nanti ada lagi yang Sudipendan dan ada magang Nah MSIB itu kayaknya menjadi satu Sudi independen sama magang Namanya MSIB magang, studi, independen, bersertifikat Nah berarti yang sudah pernah ikut disini adalah Rizka dan Fia Enggak, aku pernah Oh kalau Rizka berarti yang tadi ya Yang gak dikasih, gak dikonversi Iya mak Sudah gitu saya kerjaannya lapangan mas Oh disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Disuruh survei penerima bagi sos Suruh ngaci, suruh ngaci Ngapain lagi? Nyemen Nyemen Nyaduk sepet ya Namplas, namplas kuset Tapi banget nih kayaknya ini ngerjain kalah-kalah gituan ya Oke berarti sudah pernah waktu itu? Pernah Berapa bulan itu? Kalau saya ikut yang Kemensos itu namanya pejuang muda 3 bulan 3 bulan, oh di Kemensos waktu itu Kalau Fia? Kalau aku ikut yang magang biasa Hingga itu 5 bulan 5 bulan? Atas 100 Berarti ini yang dikonversi? Iya Oh ketika mengikuti MBKM Ya Allah ini singkatan susah-susah banget Ketika mengikuti MBKM Itu akan mendapatkan konversi 20 SKS Betul Nah berarti program yang akan dilakukan oleh BPKH ini juga seperti itu? Iya, jadi mahasiswanya bisa fokus panggang Jadi karena kolainnya kan udah konversi kan Jadi gak tiba-tiba izin Misalkan mas, mau uas dulu gak bisa ngejarin tugas Atau mas, mau uas, mau tes dulu nih besok izin gak masuk ya Gini gak ada Gak ada yang kayak gitu Oh oke oke, ini keren sekali nih Berarti ini baru pertama kali Bukan maksudnya Di Indonesia ini berarti sejak Menteri Baru apa gimana sih? Dia dibikin program ini? Iya belum lama sih, aku juga ikut Itu batch 2 waktu itu Oh masih batch 2 Berarti sekarang batch 6 kalau gak salah? Iya batch 6 Oke oke Nah Via, tau gak caranya? Kalau misalkan orang pengen bergabung Buat yang MSIB di BPKH itu seperti apa? Nah kebetulan MBPKH itu kan waktu itu lagi buka Buat tuh posisi nih Keuangan syariah sama CSR Nah itu kalian bisa aja tinggal buka web kemenikutnya Oke Cik di nama perusahaannya tulis BPKH Nanti langsung muncul Badan pengelola keuangan haji ya Iya Oke Nah berarti itu sama? 6 bulan juga kah? Atau gimana sih? Iya 6 bulan juga dari bulan Februari sampai sekitar Juli atau Agustus Nah tadi kan Via bilang kalau misalkan ada yang keuangan syariah Ada juga yang CSR Itu bedanya apa? Bedanya kuatnya sama sama 50 Tapi kalau keuangan tuh dia di head office timas Kalau CSR tuh ini unik juga sih Dia tuh kerjanya di lapangan Jadi kalau head office kan kita cuma ketemu sesama temen kantor nih Iya Nah kalau di lapangan tuh CSR kita bisa ketemu penerima manfaat dari yang dikasih kemaslahatannya Ketemu kita Ketemu banyak Lebih banyak lebih luas lah cakupannya gitu Jadi dan hal-hal yang dikerjain pun juga Gak yang di depan laptop aja Tapi bisa langsung liat Keluar ke lapangan nih liat Sikonnya gimana Dan hal-hal lainnya yang menurut aku Itu gak semua mahasiswa bisa ngalamin loh sama kuliah Iya dan mungkin gak semua instansi atau gak semua perusahaan itu Ada yang seperti itu ya Gak ngasih sesuatu pengalaman yang Belum tentu kita dapet lagi di tempat lain Dan itu berarti di wilayah masing-masing Contohnya misalkan Denta misalkan aslinya Palembang Nah itu nanti bisa disitu gitu Iya Ini gak usah jauh-jauh nih Gak usah jauh-jauh misalnya nyebrang pulau ke Jawa Dia di Palembang juga Ini nyebrang luar negeri dia Tapi mas Kau ikut yang CSR gak bisa ketemu kita Siapa yang mau ketemu kamu Siapa yang mau ketemu Aduh Aduh Oke berarti caranya Kalau misalkan mau ikut Sudah ditutup ya Sudah kemarin tanggal Sudah ditutup Dan denger-dengar katanya itu sampai 1800 Ia itu Banyak banget sih Kuatannya tuh 100 Tapi ternyata Pelambangnya sampai 1,8 1800 Kok rame banget sih Iya berarti banyak banget kan Yang minat BPK Wah Tepuk tangan Ini gara-gara kayak Rizka kali ya Gara-gara digaji Rizka gajinya cukup gak sih? Gaji disini mas Alhamdulillah lebih Ini bukan gaji loh Kalau misalkan kata Orang SDM harusnya transport ya Transport Transport yang berlebihan Denger-dengar katanya udah beli rumah di Podong Indah ya Alhamdulillah dipik juga lagi proses Oh iya PX18 Sekarang baru 3 deh kalau gak salah Oke berarti Tadi saya tertarik dengan Kalau misalkan magang Yang MSIB Misalkan di kantor 50 orang itu biasa Cuman kalau misalkan yang CSR tadi Itu sampai 50 orang Itu berada di lapangan Nah Itu gimana ngaturnya nanti? Jadi nanti tetep ini Mahasiswanya tetep komunikasi sama yang pihak di kantor Ada PIC-nya lah gitu Dia komunikasi misalkan ngasih laporan Atau konsultasi Dengan program kemaslahatan betul ya? Iya betul Sama pihak kemaslahatannya Jadi gak dilepas Tetep ada yang Melihat lah mentornya gitu Dia tetep bisa konsultasi Misalkan Di lapangan kayak gini nih mas Aku harus gimana ya gitu Atau di lapangan lagi kayak gini nih Aku harus apa ya Untuk step selanjutnya Dia tetep bisa konsultasi dengan pihak ini kantor Jadi bisa Apa ya Ibaratnya kayak sebagai perantara gitu lah Antara dia dengan Pihak penerima manfaat Dan mitra yang bekerjasama Sama BPKH Oke Berarti teknis bekerja mereka adalah Mereka berada di lapangan Tapi mereka tetep dalam supervise dari Divisi kemaslahatan berarti Kalau seperti ini Oke berarti tetep ya Yang namanya komunikasi tetep bisa Yang namanya kerja tetep bisa Asalkan nanti terhubung mungkin bisa lewat Telepon kah Atau mungkin sekarang ya udah bisa lewat zoom Dan segala macem ya Jadi tetep harus ada kuota berarti Oke ini pertanyaan saya terakhir Kalian gak mungkin yang namanya magang terus menerus Pasti ada step selanjutnya Kira-kira udah mikir belum Apalagi udah wisuda ya sekarang ya Harusnya akan bekerja Dan juga berkarir Ingin Seperti apa sih Dari Rizka Untuk setelah ini sih Harapannya pasti Dari pengalaman yang didapet disini Pengen Pastinya pengen dapet pekerjaan yang Oke Yang stable Yang bonafit Amin 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 Yang Juga yang Lingkungannya sehat Juga Oh iya mas Di BPKH tuh Sangat mendukung kita untuk lebih islami Jadi harapannya nanti kantor setelahnya juga bisa Budayanya bisa sebagus di BPKH Emang seperti apa? Di BPKH tuh Saya menjadi lebih Solehat sedikit Berarti sebelumnya enggak ya? Sedikit Karena disini Orang-orangnya puasa Senin Kemis mas Terus juga Soalatnya tepat waktu Puasa Senin Buka Kamis? Soalatnya tepat waktu Soal puasa Dapet makanan mas Di lantai 20 Itu bisa Enggak apa-apa Jadi ngincer makanan ya Aku akan berpuasa Demi makan lantai 20 Maksudnya Kok support Jadi sangat support Dalam kebaikan lingkungannya Oh luar biasa jawabannya Rizka Bukan Rizka kan Enggaknya jadi Rizka terus nih Aduh Kalau Fia gimana Fia? Apa? Apa? Enggak tadi Step kedepannya Maunya seperti apa? Udah ada Dipikirin apa belum? Udah-udah Step kedepannya Mau Ini sih Nah Mbak Pengalaman yang ada disini tuh Bisa dijadikan Salah satu Apa ya Aspek Penting Buat nanti Recruited Di perusahaan lainnya Buat Eh bagan di BPKH nih Bagus Terus perusahaannya Terus Dua sini juga Cukup oke 6 bulan Jadi bahan pertimbangan Yang lumayan cukup bagus Oh iya Bila ini aja Iya betul Karena kalau misalkan Kalian mungkin Punya pengalaman magang Dan apalagi juga Berinteraksi langsung Dan mengetahui Bagaimana proses bisnis Itu bakal lebih dipertimbangkan sih Konita gimana? Mau ngapain? Balik ke Malaysia Aku deken dinget Soalnya orangnya Pada disini Semua Oh iya Aku bingung Ke depannya ya Aku Kayaknya emang mau Persia di communication Mas Oke Persia di communication Terus Dengan ilmu-ilmu Yang aku dapet disini Insya Allah Bisa ngebantu aku Bisa ngebantu aku Untuk Terus ada di Bidang ini Kayak gitu Benta gimana Masih mau jadi pelatih tinju Ke depannya Oh mau nyalek ya Jaya 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 Gimana? Kalau misalnya aku Sama seperti teman-teman mas Bagaimana nilai-nilai Integritas Dan juga nilai-nilai Islam yang ada disini Itu bisa dibawa Entah di dunia pekerjaan Yang akan membawa aku nanti mas Karena Untuk SKP sendiri Itu menurut aku Very challenging Bagaimana kita harus Nah ini denta di tengkrongan Kayak gini gak sih? Kayak gini gak sih? Apa disini doang ini? Iya Tentangannya banyak Oke Kita harus tetap Semua informasi yang kita tahu Itu Gak boleh kita sebar sama sekali Even ke teman Terdekat kita sendiri Jadi Bagaimana integritas itu Bisa dijaga Nilai-nilai Aku kaget aja sih mas Pada saat kerja disini Walaupun Sangat hektik Tapi Pada saat sholat Mereka benar-benar sholat mas Ada satu divisi Divisi AI Itu pada saat tazen Mereka benar-benar sholat semua mas Gak ada yang di kantor Semuanya mas Sholat Zuhur Asar itu mereka langsung naik mas Jadi Nilai-nilai Seperti yang aku kira Itu Walaupun Walaupun Menurut orang lain itu Tidak berdampak banyak Tapi menurut aku itu Perbuatan kecil yang Berdampak untuk aku Di dunia kerja mas Jadi melihat secara langsung ya Secara langsung Ketika melihat lingkungannya itu Menyenangkan Lingkungannya juga Kayak kata Riska tadi Membuat sebuah perubahan Di diri kita masing-masing Waduh keren sekali Ada yang lupa Dikasih mikrofonnya Lupa apa Ini Mewakili Semua anak-anak magang Mungkin kan tadi ditanya Setelah ini kemana Mungkin kita udah ada gambaran ya Tapi Tapi pasti Saking oke Di BPKH Kita tuh merasa Kayak Ya kalau bisa Direkrut Dilanjut juga Kita mau Karena gak sedikit ya Karena gak sedikit Anak-anak magang itu Yang ternyata menjadi Bagian dari insan BPKH Itu Kita juga gak menutup Kemungkinan Kalau misalkan Disini bisa Buka Kita juga mau Oke Kan kemarin ada Pembukaan tuh Recruitment Ikut gak? Tertolak Oke Belum jodoh Oke kalau begitu Mungkin tadi kan teman-teman Punya banyak Hal-hal baik Yang Sudah Diceritakan Boleh dong Rizka Nanti Giliran nih Diceritain kepada Teman-teman nih Mungkin yang sekarang Yang kemarin udah daftar Buat MBKM Atau MSIB Yang Udah daftar Mereka sudah Submit Segala macem Dan akhirnya Mungkin nanti akan menjadi Bagian dari 50 orang Yang diterima Kira-kira ceritain Tipsnya Atau mungkin Do and don'tsnya Hal yang menyenangkannya Hal yang sedihnya Jangan yang seneng-seneng doang Biar mereka nanti masuk sini Juga gak kaget Ternyata tadi dibilang kan Yang namanya pulang Gak bisa jam 5 Tank Nah Ayo dikasih tau ini Langsung liat kameranya Mbak Fincaya ya Bapak-bapak yang terkait Dengan kesedihan Kalau mungkin Tipsnya dulu ya mas Kalau untuk tipsnya Kalau dari saya Yang agak segil Mungkin lebih fokus ke Jalur langit Jalur langit Jangan lupa Minta doa Ke ibu Bapak Incing Insam Semuanya salimin Doain saya lagi daftar Di BPKH Semoga keterima Tapi jangan lupa Persiapannya juga Untuk wawancara Karena Saingannya banyak Ada wawancara kasih? Ada Itu ada wawancara Cukup challenging Untuk senengnya Banyak banget Disini temen-temennya Fun Terus positif Terus kegiatannya Juga banyak Yang melibatkan kita Kayak fun walk Terus juga Kayak fun gate Banyak deh pokoknya Dan itu seru-seru semua Ada artisnya lagi ya? Ada artisnya Rusa Apa lagi Untuk merosa depan mata Bisa colek-colek Tapi gratis Untuk sedihnya Mungkin Saya gak tau Mungkin untuk kesedihan Bisa diwakilin Sama orang lain Karena Bagi saya Sedihnya Cuma kadang Gak bisa tengok Boleh silahkan Buat ya mahasiswa yang BKM Karena kita BPKH kan Badan pengelola Kuran Haji nih Jadi Baiknya kalian coba Pelajari juga nih Seputan kewangan syariah Nah Sekalian kasih tauin dong Via Stepnya Tadi kan dibilang Ada wawancaranya Terus abis itu Apalagi nih Setelah mereka udah submit 1800 loh Ini soalnya Nah setelah itu Apalagi kira-kira Untuk Jadi 50 orang Yang akan Malang di BPKH Tentunya itu Gak mudah ya Jadi nanti Mungkin dimakan di email Sama penghak BPKH Buat tes assessment Oh Ada tes assessment Itu adalah seputar Tentang kewangan syariah nih Menyesuaikan dengan BPKH Itu kan Badan pengelola Kewangan haji Jadi kalian tentunya Mesti research juga Tentang kewangan syariah Atau posisi yang Ini ingin kalian apply tadi Sama nanti Kalau udah loss assessment Lanjut ke tahap Selanjutnya Ada interview Nah habis interview Baru akan dipilih 50 orang tadi ya Dan habis itu Kalau misalkan Yang 50 orang Di dalam kantor itu Posisi mereka Akan dimana Apakah mereka akan Randomly Ditaruh di Divisi-divisi Mana gitu Suka-suka mas Dulu-dulu Aku kata gini ya Gitu Oh gak gitu Jadi nanti Nanti ditentukan Berdasarkan Apa Assessment tadi Apakah jurusannya Atau apa gitu Menyesuaikan jurusan juga Menyesuaikan jurusan juga Menyesuaikan linia Sama apa yang udah Dipelajarin di kuliah Sama mungkin nanti Kecocokan sama user Kan buat assessmentnya nih Oke 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 Berarti intinya Buat teman-teman Ya persiapkan diri Sebaik mungkin saja Dan Kalau misalkan nanti Ditempatkan dimanapun Juga harus siap ya Oke tadi Boleh dikasitahuin juga nih Kalau misalkan dari Via Buat Teman-teman Yang sudah mendaftar Harus Gimana tipsnya Gimana triknya Dan Apa yang Harus menjadi Concern mereka Ketika mereka Menjadi bagian dari Magang di BPKH Concernnya mungkin Pertama Menjaga nilai-nilai Iya nilai-nilai Pribadi ya Jangan sampai ada yang aneh-aneh Menjaga dasar-data Confidential juga Atau data-data Yang udah kita Ketemu nih pas magang Gitu Jangan disebaluaskan Sama mungkin Selain tadi tuh Juga nama baik kampus Juga nama baik BPKH juga Oh itu penting Iya Mungkin Mbak ini nih kayak Memberikan Dedikasi yang terbaik Atau kemampuan-kemampuan Yang udah dipelajarin kuliah Yang paling baik Supaya Sama-sama Kita belajar juga Dan kita juga bisa Membentuk BPKH Semakin lebih baik Nah Bagus sekali Ayo jangan kalah Komita Kamu anak magang Kumas Aku Paling pesan aja sih mas Buat yang udah daftar Aku cuma mau bilang Give your best effort Karena Aku ada nih mas pengalaman Kayak yang ODP kemarin Temen aku yang Alhamdulillah Palaupun udah keterima berkas Dia udah keterima berkas Tapi ternyata dia bilang kayak Aduh males banget Suruh bikin video Kayaknya gue gak lanjut deh Yang kayak gitu-gitu Kayaknya gue mau bilang Kalian semua kan Nyerah kerja agak gampang ya Apalagi Udah misalnya Insya Allah Dapat lanjut Kelolos ke tahap selanjutnya Give your best effort I promise Gonna be worth it Untuk Dapat pengalaman Dan exposure yang Baik disini Terima kasih Oh ada yang tak belum Oke ada yang tak Kasih tauin Iya udah mikir Udah pikir Itu kalo diketik tuh udah 6 halaman Silahkan Kurang lebih sama seperti temen-temen mas Tapi yang paling penting Temen-temen jangan kasih 100% Tapi kasih 1000% Kalo misalnya bisa lebih Kenapa enggak Dan kalo misalnya biasa Masyarakat 3S ya mas Senyum Senyum salam Senyum salam Senyum salam sapa Sapa sih Tapi kalo menurut apa 3S Jangan lupa Sholat Sholawat Semangat kerja Pinter-pinter ya Genzi-genzi ini ya Oke temen-temen semua Terima kasih banyak Kita tepuk tangan Buat kita semua Terima kasih juga Kalian telah memberikan Yang terbaik juga Buat BPKH Sampai mungkin Ini udah menuju Titik-titik terakhir ya Oke kalo begitu Terima kasih buat temen-temen Yang sudah mengabdikan diri Yang sudah memberikan Yang terbaik Untuk BPKH Dan juga buat temen-temen semua Yang sudah mendaftar Untuk menjadi bagian Dari magang di BPKH Atau di program MBKM Atau MSIB Nah itu nanti Ditunggu saja Proses selanjutnya Seperti apa Dan yang pastinya juga Jangan putus harapan Kalo misalkan Memang tidak terpilih Tidak perlu berkecil hati Mungkin karena Tempatnya saja Karena nanti Di tempat lain Mungkin Kalian lebih menjadi Bagian yang bermanfaat Untuk perusahaan tersebut Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Ayo Haji Muda Sampai jumpa